Seorang penyintas mengaku sedih dan kecewa dengan pembebasan bersyarat narapidana kasus Bombali menewaskan 202 orang Umar Patek. Ia menyebut mantan komandan kelompok jamaah Islamia itu berpotensi melakukan aksi teror kembali. Seorang warga Indonesia yang selamat dari Bombali 2002 mengatakan, keputusan untuk membebaskan Umar Patek tidak berdasar dan menganggap teripidana pembuat bom tidak dapat dipercaya. I Dewa Ketutru Dita Widya Putra yang kini hidup dengan penyakit kulit kronis akibat luka-lukanya masih belum bisa masuk ke kawasan Kuta di Bali tempat terjadinya aksi pengeboman karena trauma dengan pengalamannya. Apa dasarnya mereka itu mendapat pembebasan? Nah, apakah dari BNPT dan Densus saja yang harus didengarkan? Nah, kita sebagai korban langsung, ya tentu akan punya pandangan tersendiri ya. Tidak akan mungkin mereka itu akan berbuat baik ya selama ditahanan mungkin dia akan berbuat baik. Tapi, setelah dia mendapat kebebasan, tidak ada yang akan menjamin dia. Kenyataannya dengan kejadian bom Bandung. Rudita sangat percaya bahwa undang-undang tentang pembebasan terpidana atas tuduhan teror harus direvisi karena pengawasan pemerintah terhadap orang-orang tersebut tidak cukup dan dapat mengakibatkan pelanggaran berulang. Pada hari yang sama dengan pembebasan Patek, seorang pelaku bom bunuh diri yang pernah dipenjara atas tuduhan terorisme menyerang Mapolsek Astana Anyar yang membuat Ketut khawatir. Kalau kemarin alasannya demi kemanusiaan, loh yang dia lakukan itu apa? Bukankah itu kejahatan kemanusiaan? Mereka itu biadab, lebih biadab dari yang bisa dikatakan manusia lah gitu loh. Hewan aja bisa lebih bersikap. Patek dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2012 atas keterlibatannya dalam pengeboman yang mengobrak abrik dua klub malam di Bali menewaskan 202 orang termasuk 88 warga Australia dan 38 warga Indonesia. Pada bulan Agustus, pemerintah mengatakan bahwa Patek, seorang anggota jamaah Islamiyah yang terkait dengan Al-Qaeda memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah hukumannya dikurangi sebuah keputusan yang memicu kecaman dari keluarga korban. Bukan hanya kepada Umar Patek ya, kepada kalau boleh kepada semua teroris yang melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan seperti itu. Batasin dia punya yang namanya sikap, dia punya hubungan kepada sosial masyarakat gitu. Karena ketika dia diberikan kebebasan yang namanya untuk hidup bersosialisasi ternyata dia yang melakukan yang tidak sesuai dengan aturan kemanusiaan itu. Dia melakukan yang namanya bom dan akibatnya mematikan banyak orang dan membuat banyak kerugian terhadap masyarakat. Pemerintah menyatakan, setelah dibebaskan, Patek diharuskan mengikuti program pendampingan hingga April 2030 di mana jika ia melakukan pelanggaran pembebasan bersyarat selama periode ini, pembebasan bersyaratnya akan dicabut. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.